Video polisi menegur wisatawan yang naik di bagian atas jeep di lautan pasir kawasan wisata Bromo viral di media sosial. Video yang diunggah oleh akun Instagram at Mount Neysia dan Mount Travelers itu mendapat tanggapan lebih dari 18.000 warganet. Dalam video tersebut tertulis keterangan sebagai berikut. Kasih Humas Polres Probolinggo Bripka Mukhtar Yulianto membenarkan peristiwa polisi menegur pengemudi jeep dan wisatawan dalam razia tersebut. Menurut Mukhtar, pihak Polri bersama pengelola TNBTS sering mengingatkan para sopir jeep dan wisatawan untuk tidak naik ke atap jeep saat kendaraan melaju. Sebab hal tersebut membahayakan keselamatan penumpang jeep yang mayoritas adalah wisatawan. Sejauh ini ada 3-4 sopir jeep yang mendapatkan sanksi teguran. Mereka juga dicatat. Polisi kemudian meminta paguyupan jeep untuk mengingatkan para sopir jeep untuk tidak mengizinkan wisatawan duduk di atap jeep saat kendaraan berjalan. Karena hal itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kata Mukhtar saat dihubungi kompas.com pada Rabu 6 Juli 2022 malam. Jika sopir jeep tetap membandel, lanjut Mukhtar kepolisian meminta paguyupan jeep memberikan teguran keras. Imbawan dan teguran oleh polisi tersebut ditunjukkan untuk keselamatan wisatawan sendiri. Jika wisatawan terjatuh, maka bisa berakibat fatal. Pasalnya, sebelumnya sempat terjadi insiden seorang wisatawan terpental dan jatuh dari atas jeep wisata pada selasa 22 Maret 2022. Insiden wisatawan jatuh itu dialami oleh rombongan dari Malang yang tengah berwisata di kawasan Bromo. Saat berada di laut pasir, tepatnya di jalur menuju Bukit Teletabis, ada genangan air di tengah jalan. Ternyata genangan air tersebut cukup dalam dan bergelombang, sehingga salah satu penumpang yang naik di atap jeep terjatuh. Terima kasih telah menonton!